Ini kan ditumis, ada manis-manisnya Kayak saya, manis Pepaya pentil, gak ada rasanya Ini kan voice Voice 1 Hai hai, assalamualaikum Alhamdulillah, tadi udah masak Tumis pepaya Ibu-ibu tumis Pepaya muda, pepaya mengkel Jadi bukan yang Atau namanya, bukan yang masih Putih, ini yang udah Gemading, udah kuning Tapi masih mengkel Bismillahirrahmanirrahim Kekuatlahan godaan, Bismillahirrahmanirrahim Enak Enak ya, Allah Alhamdulillah Cerita sedikit ya ibu-ibu Kalau di tempat saya Di Karampucung sana Di Dukusawah Tepatnya di Dukusawah Kecamatan Karampucung Kabupaten Jilacang Kalau misalnya ada Ngajak Ngajak itu apa ya Bongkar rumah Kalau enggak bangun rumah Biasanya kalau bongkar rumah Atau baru mau masakan jendeng Atau nurunin jendeng Itu Kita pasangin namanya Ngajak Orang-orang tetangga Pada kondangan Kesana bawa beras Kalau yang itu ya bawa tumpangan Kayak bihun Kayak mip Nah menu-nya itu Menu wajibnya ini Pepaya Tumis pepaya Sama lauknya itu Goreng Ini Ikan asin Ikan asin goreng Ini Sama itu Apa namanya Sayur Lode Lode Oke sayur santan Nangka di santan Nah itu Menunya itu Nantian diberkatin Saya kondangan nih Saya bawa beras Tempat orang ngajak Tempat orang yang bongkar rumah itu Makan Makan menunya ini Pasti Pepaya Tumis pepaya Tumis pepaya Sama Santan Nangka santan Sama asin Nah berkatnya itu Sebunter nasi Sayur ini Sama dikasihkan nasi Dan itu yang paling dicari Ditunggu di rumah Berkatnya Enak sederhana aja Tapi gotong royongnya masih ada Kalau di tempat saya Nanti Yang laki-lakinya orang sekampung Datang bantuin Kayak gitu Enggak dibayar Biasanya kalau bongkar rumah Atau naikin gendeng Nah itu biasanya ada acara ngajak Enak banget Untuk resepnya Ada di video panjang ya ibu-ibu Nanti akan saya upload Nanti akan saya upload Enak banget Saya emang Makan nasi sama sayur aja Udah enak Kalau ada tambahan ini Tambah ini Tambahan kurbuk Kebanyakan temannya Malah jadi gak bisa makan Gak fokus Nasi sayur Udah enak Nambah sayurnya Nambah nasinya Enak banget ya Allah Saya lagi nonton Film Korea Drama Korea Bagus Anak saya TK Dia lagi gak masuk sekolah TK TK kelas A Kelas bulan Lagi gak masuk Lagi sakit Sekarang Di tempat anak saya itu Lagi musim cacar ya ibu-ibu Jadi anaknya harus Waspada Sering-sering minum vitamin Buat diet Nonton drama Korea Mulang ceritanya Lagi gak gabut Gak ada Gak ada Gak ada tontonan yang Seneng gitu Belum update yang terbaru Jadi saya nonton yang lama Nonton voice Voice 1 Ceritanya bagus banget Tentang pembunuhan berantai Ibu-ibu ada yang Udah nonton belum Pasti ada lah Pasti udah nonton lah Itu film drama lama Saya pertama kali nonton itu Tengah malam Jam 12 malam Merinding Suami saya kan Gak seneng nonton Korea Suka marah-marah Suka marah-marah Kalau saya nonton Korea Itu malam-malam Ngapain sih Udah ibu-ibu juga Masih nonton Korea Mulu Ih Bagus Saya bilang Terus saya kasih lihat Filmnya itu Voice 1 Nah dari situ Dia juga ikut-ikutan Nonton drama Korea Coba ibu-ibu nonton Voice 1 1 sampai 4 Itu udah 24 season Semuanya bagus Semuanya menegangkan Pembunuhannya itu Sadis Kalau yang gak seneng Gak seneng itu Gak usah nonton Habis Habis nonton Voice 1 Tom Saya tuh selanjut Nonton tunnel Dari situ saya jadi Tertarik nonton Drama Korea Yang berbau-bau Misteri Detektif Kayak gitu Gitu loh Apa ya Bikin menegangkan Bikin penasaran Tetap sih Suka yang romantis Romantis Kayak gitu Cuman Kalau nonton yang Menegangkan Gitu loh Yang misteri Gitu kan Mikir Tadi nonton Jadi sambil mikir Siapa yang jahatnya Siapa yang pembunuhnya Gitu-gitulah Coba ibu-ibu Pernah nonton Drama Korea Atau drama China Atau drama Thailand Yang tentang Pembunuhan Atau tentang detektif Tentang misteri Kriminal Coba Ketik di komen ya Apa aja Buat rekomendasi saya Nonton Drama-drama Yang berbau misteri Sudah gak ada Stock nih Buat yang Nonton lagi Tapi bingung Apa Makanya ngulang Yang voice Saya mau Nambah sayurnya lagi Nasinya belum habis Nambah sayur Nambah lagi sayurnya Enak banget Nanti video panjangnya Ada ya Ibu-ibu Di resep Boleh disimak Tonton Disubscribe Di like Di komen Kalau disini Diserakin Rata-rata yang dipakai Itu pepaya nya Pepaya muda Pepaya pentil Enggak ada Enggak ada rasanya Malah kadang Pahit Kalau ini kan Ditumis Ada manis-manisnya Kayak saya Manis Sederhana Tapi Tetap enak Terima kasih ibu-ibu Yang sudah Nemenin saya makan Nemenin saya masak Jangan lupa Klik like Komen Dan subscribe Channelnya Dapurina Ya ibu-ibu Terima kasih Salam sehat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai jumpa